Dulu unyu-unyu, sekarang tetap unyu-unyu ya, ganteng, keren, kita panggil langsung ini dia. Tengku Rizky Muhammad. Halo. Wah, Kiki. Halo, Bang Kiki. Kau bidadari. Nyanyi dulu dong. Udah engga dong. Apa? Lagunya apa sekarang? Abang stand up comedy sekarang. Stand up comedy. Abang kamu stand up sekarang, Abang aku. Temenan, temenan. Ayo, meni nyanyi kau bidadari apa stand up. Meni nyanyi bidadari apa stand up. Ayo, bidadari. 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 Dari mana? Dari pancoran. Bidadari. 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 Tengah lu nyanyiin lagu waktu kecil. Engga. Cuman kan udah ga bareng-bareng lagi makanya gitu. Tapi masih tetep komunikasi kan bareng-bareng. Ini tanggal 5 mau bantuin acaranya Aldi kan bikin acara ulang tahun terus kayak bikin mini konser gitu. Amin. Amin. Pada dateng, pada dateng. Tapi Kiki kalau menurut gue ya suaranya ga berubah tau. Iya. Sekarang tuh kayak agak lebih berat gitu. Karena waktu di CJR tuh Kiki ini aku tau dia yang paling bijaksana. Paling bagus suaranya. Iya paling bagus ya bener. Iya bener-bener. Betul. Kiki ini paling bagus suaranya. Sama berarti kalau di Bronis gue. Guenya. Iya. Berarti kalau di Bronis Kiki nya gitu. Iya ngaca lu omak. Aku nyanyi omak. Aduh. Apa lu ngaca lu omak lu bagus suaranya. Kalo gue siapa kalau di Bronis? Siapa? Kalo lu kan Kiki. Kalo gue. Yang Dylan Dylan. Pengki kalo lu pengki. Eh cari lu banget. Udah lagi lu. Udah kerja setiap hari masih jangan lucu. Itu lucu tapi perangkannya jauh. Ayo boleh boleh. Ayo. Kiki aku mau tau dong. Kiki ini termasuk anak yang manja nggak? Kalo lagi momen-momen tertentu pasti manja sih. Eh ayam. Mantuk Bu. Iya. Kiki mau minta apa biasanya? Minta mainan manjanya atau minta dibuatin makanan. Kalo agak kan tadi lebih ke makanan bukan mainan. Lebih ke minta quality time aja. Misalkan kan lagi sibuk. Boleh. Boleh aja boleh. Boleh. Lo disitu. Lo makanya jangan ajar anak-anak. Lo liat. Dia mau berdiri disitu. Sini-sini nak. Oh iya oke. Boleh berdiri disitu. Boleh berdiri disitu. Boleh berdiri disitu. Lo jangan ngomong. Jangan ngomong. Tangan di atas gini. 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 Lanjut lanjut. Berarti ngomong sama mama gimana? Iya biasanya kalo manja kalo lagi ini. Lagi kurang enak badan. Lagi sakit. Pasti pengen diurusin. Pengen diambilin obat segala macem. Kayak gitu. Oh pas lagi susah doang ya. Engga. Engga. Maksudnya manjanya pas lagi itu. Oke. Manjanya saat lagi itu. Karena Kiki sadar betul dia udah gede. Jadi gak semuanya harus mama yang ngerjain. Iya Kiki. Tapi peran mama buat Kiki sendiri seperti apa sih Kiki? Peran mama buat aku ya. Berat ya Kak. Peran mama buat aku tuh kayak gimana ya. Mama tuh sekaligus jadi bapak juga kan. Iya. Karena kan dia single parent. Jadi papa sekaligus jadi mama. Hebat. Cuka melo-melo gitu gak sih kalo lagi sama mama? Kadang-kadang waktu tertentu sih ya. Biasanya kalo lagi melo-melo sama mama itu ngomongin apa? Ngomongin ya ngomongin keluarga aja sih. Ngomongin keluarga. Terus ngomongin gimana kedepannya mau apa gitu-gitu. Karena emang bener-bener aku sama mama kan terbuka banget. Oh gitu. Semuanya bener-bener diobrolin. Bener-bener. Semuanya sama mama diobrolin. Iya. Karena aku tau Kiki ini sesibuk apapun buat Kiki. Mama adalah wanita nomor satu buat hidupnya. Harus, harus. Itu hebat. Abang. Bener gak? Walaupun abang sekarang udah gede nih. Sama mama masih suka disuapin ya? Masih dong. Serius? Serius. Oh iya? Biasanya paling sering kalo disuapin tuh makan malam apa makan siang atau makan seharian? Biasanya kalo makan... Ada satu makanan yang emang enak banget kalo disuapin sama mama. Apa tuh makanan apanya kalo paling endol banget disuapin sama mama? Biasanya nasi sama ikan bakar tuh enak banget. Nasi sama ikan bakar. Nasi sama ikan bakar. Terus disuapin tuh gak bagai sayang udah pake tangan. Aduh sedek banget. Itu paling sedak. Eh nasi, makan nasi sama ikan bakar. Lagi olahraga pak. Tapi lu konsepnya gimana nih saya? Lagi olahraga. Lagi olahraga ya? Lagi olahraga ya? Lagi olahraga ya? Lagi olahraga ya? Terus tanya lagi Gun. Oke. Eh tapi tau gak? Sekarang ini aku punya hadiah. Aku punya hadiah loh. Buat siapa? Buat abang. Siapa? Coba liat. Masuk wanita. Hebat. Terima kasih. Tadi juga di momen diantar. Ini mama bawa. Eh tante. Kok tante? Kok tante? Apa kabar bu? Kangen. Lama gak ikut Arisan ya bu ya? Ini mama. Ini mama ini. Ini mama lagi bawa apa? Mama bawa apa? Kaget gue. Bawa bubur. Bawa bubur. Abang suka bubur? Suka. Oh coba disuapin. Aduh. Mas mau makan apa? Mas suapinmu. Ini goreng. Oh ceritanya aku harus manja. Kiki tadi kata Kiki kan enak disuapin pake tangan. Coba mama pake tangan. Bubur. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya udah, ayo. Aduh ini bubur. Ya lucaan ini. Ya ntar gue coba lagi. Ini paling enak disini. Karena ini nama gerobaknya bubur kemarin sore. Iya. Jadi memang ini nikmat. Lezat. Ya. Coba. Ma disuapin dong. Oh. 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 Ya. Saara Odyssey. Coying. Ya Nu daf. các ceye. Lafzi. Gimana? Oke, sambil dulu, Ma. Sambil dulu. Mah. anyhow. Minum. 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 Kenapa? Kemarin sore. Oh bener berasa banget kan? Yes. Gak ada minum ini? Mau air anget tapi air dingin nak. Air dingin boleh air dingin. Oh yang air dingin rusak kebetulan. Ma aku mau tanya. Kalo Kiki kan memang dia tadi bilang dia manjainya sama mama. Ya tapi mama manjain Kiki nya kayak apa sih ma? Manjainya. Iya kalo dirumah. Gimana ya? Kiki suka ngerengek-rengek gitu gak? Masih suka. Biasanya gara-gara apa? Jangan dibongkar dong. Minta dibikinin ceplok telur. Wah itu paling enak tuh. Coba aku mau ngeliat ketika Kiki minta sama mama ceplok telur kayak apa. Kita reka adegan ya ma? Biasanya mintanya gak langsung. Oke bentar ya. Taruh belakang nih. Mane kita reka adegan nih ceritanya. Kamera roll. Naik adegan ya. Kamera roll. Action. Aduh udah jam 1 siang lagi nih. Mama kenapa yang berdiri di sini ma? Mama pura-puranya mama cuek aja. Oh gitu. Mak Ciki laper banget nih. Mau makan dong. Ya abang mau makan capek. Capek dari tadi udah masak. Beberes rumah capek abang. Itu tuh mau telur ceploknya mama pengen. Langsung apanya lulu. Biasanya dicipratin minyak apaan si lu. Selesai dong. Biar nenek aja yang masakin buat abang. Oke. Kiki aku mau dong hari ini Kiki ngungkapin sesuatu dari hati Kiki untuk mama. Ma. Ma. Coba. Oh so slow. Ini adalah mungkin seandainya ini adalah ungkapan yang belum pernah Kiki ungkapkan untuk mama. Tapi brownies mendapatkan eksklusifnya ungkapan hati Kiki. Dari hati yang paling dalam untuk mama. Cintanya Kiki untuk mama. Ya Kiki mau ngucapin terima kasih sama mama. Ya pastilah semua ibu di dunia ini hebat. Tapi mama jadi mama Kiki. Kiki sangat bersyukur sama Allah. Bisa dikasih mama. Punya orang tua kayak mama. Dan apa ya. Apapun yang nanti terjadi di depan. Dalam sudah senang kita harus bisa bareng-bareng. Mama punya Kiki. Punya kakak. Punya isal. Kita bisa ngelewatin hal yang di depan sulit bareng-bareng. Oh. So sweet banget sih. Kalau Raffie lo, Raffie lo sayang sama bunda gak? Sayang. Sayang. Eh agak aku pengen deh kamu juga ngungkap. Aka ada gandong sama bunda. Gak usah, gak usah. Mama nonton. Ya coba ungkapin sesuatu dari hati kamu untuk mama. Iya. Buat mama. Mama itu bagi aku ibu itu adalah cinta. Gak ada cinta lain selain ibu. Dia cinta aku cuma buat mama udah. Yang lainnya gak ada cinta. Aku juga mau dikenalin ke mamanya. Iya. Dia belum nyari babysitter ya. Aku boleh ngomong juga kak sama mama. Tuh ada telepon, tuh ada telepon. Mama aku mau pamer dong aku punya hape Nokia 2. Terus aku juga mau ngasih tip nih buat manis-manis yang ada di rumah. Boleh dong? Boleh. Dapur tebel say. Oke kak. Langsung ke Miss Tiff. Hai Miss Tiff. Halo kawan. Apa kabar? Nih 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 aku kasih tau aku baru beli Nokia 2 nih. Bagus deh. Bagus banget Miss. Aku sekali mau pamer juga smartphone Nokia 2 ini sudah dilengkapi sama yang namanya sistem operasi Android terbaru. Jadi kita bisa install aplikasi apa aja yang bikin kita makin exit, bikin kita makin hits juga. Pastinya dong selain punya desain stylist yang bisa matching sama outfit OOTD. Nokia 2 juga dibuat dari kerangka aluminium dengan finishing polycarbonate. Dijamin tangguh buat diajak jalan-jalan. Pastinya. Selain itu buat kamu yang hobi banget upload ke sosial media. Jangan sedih ketinggalan momen. Karena sekarang Nokia 2 baterainya awet banget. Bisa diajak jalan-jalan cari tempat Instagramable. Dan sekarang pokoknya mau kemana aja. Oke deh pasti bisa. Andalan banget ya. Andalan banget ya. Iya Miss gak sabar deh posting foto-foto di sosmed setiap hari. Biar temen-temen bisa lihat betapa hitsnya diriku ini. Yes. Dan ada satu lagi nih yang paling penting Kak Wendy. Apa? Sekarang Nokia 2 sudah dilengkapi sama yang namanya Google Photo. Jadi kita bisa foto dari berbagai angle. Mau dari atas, bawah, sampai kayang sekalipun. Pokoknya dijamin oke banget deh. Memori cardnya aman. Aman. Pokoknya jangan takut memorinya full. Oke keren banget ya Miss Tiff. Aku beneran gak nyesel deh belinya. Harganya juga terjangkau banget. Nah itu yang bikin dia makin jadi paket lengkap. Udah desainnya bagus. Speksnya oke. Dan harganya itu affordable banget. Dari Rp 1.499.000 sekarang jadi Rp 1.299.000 manis. Jadi buruan ke toko terdekat dan grab it fast. Oke. Aduh. Tapi ngomong-ngomong aku punya ide nih. Kalau misalkan besok kita bagi-bagi Nokia. Asik kali ya. Asik banget. Makanya ibu. Untuk manis-manis ini tetap tonton Brownie. Sekarang kita akan segera mengadakan kuis dari Nokia. Terima kasih ya. Oke. Udah besok ya. Terima kasih ya Miss Tiff. Sama-sama kalau ini. Udah selesai. Iya iya. Udah 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 udah. Sekarang gini. Eh makasih ya atas informasinya loh. Sama-sama. Ini penting buat semua manis yang ada di rumah. Besok jangan lupa. Pasti. Eh kita juga masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap di Brownie. Selamat datang.